Halo guys, selamat datang di katlan. Disini saya akan memamparkan informasi mengenai Mandragora. Tanpa berlama lagi, langsung kita masuk pada penjelasannya. Mandragora adalah salah satu istri, eh masuk saya, salah satu boss anime di Agnese. Di betepatnya, dia adalah boss anime di episode 9, dan Annihilation, Conti Hillock, Conti Sight. Serta dia juga adalah minor antagonis di episode 10. Dia berasal dari Conti Hillock, Victoria. Memiliki Ras Vellin dan seorang komandan pasukan Dublin. Mandragora memiliki dendam yang sangat dalam terhadap bangsawan Victoria, karena penindasan yang kejam dari mereka. Karena dendam yang terhadap bangsawan Victoria, ditambah dengan ketidakstabilan emosi, membuat Mandragora memiliki sikap misantropis dan sadis. Serta tidak segan-segan menyakiti atau membunuh orang lain. Mandragora bergabung dengan Dublin dengan tujuan untuk membalas dendam kepada Aristotelkarasi, Victoria, serta dia memiliki tingkat kesetiaan yang tinggi terhadap pemimpin Dublin, yaitu Eblana. Saat berada di Dublin, Mandragora bertemu dengan Harmony, seorang Vellin yang berasal dari bangsawan Victoria, namun proud dengan Dublin. Walau sering tidak akur, namun Mandragora dan Harmony sering bekerja sama, meskipun Harmony adalah seorang yang berasal dari bangsawan. Bahkan hanya Harmony lah yang menjadi satu-satunya orang yang mampu merendahkan emosi Mandragora. Pasukan Dublin melakukan sebuah gerakan di mana mereka berencana untuk membuat para penduduk memberontak di Conti Hilok. Selama pemberontakan, Mandragora mengetahui bahwa seseorang telah berhianat kepada Dublin dengan memboncorkan informasi mengenai pesta yang diadakan oleh Bolton kepada Jane Willow atau Silek dan Horn. Mandragora memerintahkan Laocini atau Reed membawa penghendat tersebut yaitu Shor, Skelly dan mengkesekusinya. Namun Reed menolaknya. Meski begitu, Mandragora tetap memaksa Reed untuk melakukannya. Karena paksaan, Reed harus mengkremasi tubuh Saur menjadi abu. Mandragora yang melihat Reed sempat menolak perintahnya, mengatakan rasa prihatinya kepada Harmony. Setelah itu, Mandragora pergi untuk melanjutkan misi Dublin selanjutnya. Pada pertempuran Mandragora di Menara Komunikasi Hilok, dengan brutal, Mandragora berhasil membunuh Oboi dan Selo dengan atnya, meninggalkan Bekpip dan Horn yang selamat. Saat pertempuran antara Mandragora dengan Bekpip dan Horn, mereka berhasil menghancurkan perisai batu Mandragora dan membuat jatuh ke dalam lubang. Meski begitu, Mandragora bisa memancap keluar tanpa tergore sedikitpun. Sementara itu, pasukan yang dipimpin Harmony berhasil menyebarkan informasi palsu ke seluruh Hilok dan sekitarnya, dan menandakan kemenangan di pihak Dublin. Melihat mereka kalah, Horn memerintahkan Bekpip untuk kabur dan Horn akan melawan Mandragora. Melihat kesediaan Horn untuk melawannya, Mandragora pun senang. Di akhir pertempuran Hilok, Mandragora selamat dan menyendrah Horn. Setelah itu, Mandragora dan pasukannya menggeledah Victoria Selatan dan pinggiran Londinium sebelum menjadi utusan Keteresis dan Manfred. Mandragora dan pasukannya melakukan kerjasama antara Dublin dengan komisi militeri Kesdel. Karena permusuhan timbal balik antara pasukannya dan Sarkas, Mandragora langsung saja mendapat masalah dan perkalian pun pecah di pelabuhan Sudian setelah Sarkas menuntutnya menyerahkan seorang informasi yang ditangkap dengan Rhodes Island dan Ayrta bergabung dengan kekecohan itu. Agar kekecohan tidak semakin membesar, Mandragora memerintahkan pasukannya untuk mengundur. Kemudian, Mandragora bertemu dengan Manfred dan meminta maaf atas kekecohan sebelumnya. Untuk membuktikan ketulusan permintaan maaf Mandragora, Manfred menugaskannya untuk mempertahankan sebuah pabrik minuman keras yang diduduki Sarkas. Meskipun dia ditugaskan untuk mempertahankan gedung, dia malah membunuh banyak tentara Kastilian sebagai pembalasan atas kematian rekantarannya selama pertikaian, serta menyelamatkan seorang informasi Dublin dan teman masa kecil Mandragora, Sillian. Selama pertempuran, Mandragora bertemu kembali dengan Hon yang berhasil kabur dari penjara bersama dengan pasukannya. Meski dia bertemu dengannya, Mandragora mengurungkan niatnya untuk membunuh Hon dan melanjutkan misi penyelamatan rekannya. Meski begitu, Mandragora meminta kepada Hon untuk tidak mati di tangan Sarkas, melainkan dia lah yang akan membunuh Hon. Mandragora berhasil menyambahkan Sillian, tetapi, Manfred datang dan membunuh anak buah Mandragora beserta Sillian. Mandragora yang marah menyerang Manfred dengan altnya, namun serangan itu bisa ditahan oleh Manfred. Meski begitu, Mandragora tetap berjuang untuk melawannya balik dengan menggambungkan ke-10 groteskius aktifnya menjadi batu raksasa setinggi 5 meter. Tetapi hal itu tetap gagal untuk melakukan Manfred, dengan satu tusukan pedang Manfred mampu menghancurkannya. Saat Mandragora terus berjuang dan kemarannya membuat pibutah, Manfred mengatakan bahwa sang pemimpin Dublin tidak senang dengan tindakannya yang tidak sah di Conti Hillock. Sang pemimpin Dublin tidak mau membiarkannya membahayakan hubungan Dublin dengan Teresis dan bangsawan Victoria. Manfred kemudian meninggalkan Mandragora yang keluka parah dan putus asa untuk mati. Namun Misery muncul di hadapannya menawarkannya kesempatan kedua. Tetapi apakah Mandragora ingin selamat dari percobaan atau menyerah pada luka-lukanya masih belum jelas. Kusi berharap gak mati kalau bisa playable. Dalam game, Mandragora memiliki beberapa kemampuan antara lain Yang pertama, Stone Shield Sekelompok babuatuan akan mengelilingi Mandragora dan mengurangi physical attack sebesar 60% dan level 1 sebesar 65%. Stone Shield akan hancur bila mengenai Tetherite Pillar yang runtuh dan akan pulih dalam 25 detik. Yang kedua, Mandragora's Gate Mandragora akan berhenti dan mengunci operator dengan sebuah pancara energis serta memberikan arch damage setara dengan detiknya dan mengurangi attack speed sebesar 70% hingga 7,1 detik dengan cooldown 15 detik. Yang ketiga, pada tahap kedua, Mandragora akan menggunakan serangan art jarak jauh. Stone Shield akan membuat Mandragora melayang dan memberikan arch damage sebesar 30% dan artnya dalam radius 1,7 ubit. Golden Mandragora Gas menjadi 10 detik dan Mandragora dapat meruntuhkan Tetherite Pillar dalam radius 2 ubit dan akan mengenai operator. Start dari Mandragora antara lain, HPnya 50.000, AT 640, Defender 520, Resistance 35. Pada tingkat pertama, HP 65.500, AT 740, Defender 650, Resistance 40. Tingkat 1 digunakan di H96. AT RANGE 1,5 ubit, AT INTERVAL 1,8 detik, SPEED 0,4 detik per ubit, BOPOT 7. Itulah penggaparan dari Mandragora, dari backstory-nya hingga kemampuan dia di-engage. Jika ada kesalahan kata-kata atau lain-lain, bisa komentar di kolom komentar. Subscribe bagi yang belum subscribe dan like jika menonton video ini. See you! sub indo by broth3rmax